Intro Tidaklah harap seorang pusing Dia kan sobarannya Lebih dari tiga hari Bila bertemu acukan diri Kembalilah pesaudara Yang terbaiklah yang pertama Untuk jangan salah Kembalilah pesaudara Yang terbaiklah yang pertama Untuk jangan salah Tidaklah harap seorang pusing Sampai akan sobarannya Lebih dari tiga hari Bila bertemu acukan diri Terima kasih Nas yang luar biasa Yang membawakan hadis riwayat muslim Tentang prihal Gimana dalam kehidupan kita ini Rasulullah langsung menegaskan Tidak halal Bagi seorang muslim Karena muslim itu kayak bersaudara Mohon maaf tidak halal Artinya haram Bagi seorang muslim mendiamkan Tidak menyapa Tidak bertegur sapa Selama batasnya tiga hari Artinya apa Wajarlah kalau manusia marah Wajarlah kalau ngambil Aplikasi bentuk amarah Ketidaksukaan Aplikasi dari kebencian Aplikasi dari penolakan Itu wajar Cuma Ketika sudah lewat dari tiga hari Itu sudah tidak wajar lagi Berarti ada dendam disitu Dan ingat Ketika orang dendam Ketika orang amarah Ketika amarah sudah menggenggam kita Mengambil diri kita Menguasai diri kita Maka timbullah berbagai macam dosa Berbagai macam dosa Dan sebaik-baiknya Bagi mereka itu Adalah yang lebih dulu Untuk Mendahulukan menyapa Mendahulukan untuk meminta maaf Atau saling memaafkan Ini pembelajaran besar buat kita Rasulullah Lantas memberikan sesuatu yang Sesuatu yang Ini gak boleh Tapi memberikan jalan keluar Siapa yang terbaik diantara mereka Ya lebih dahulu Mohon maaf Kita tidak akan mencari Siapa yang salah Siapa yang benar Tapi kedudukan yang terbaik Adalah orang yang lebih dahulu Tidak ada salahnya Sosok ibu Yang lagi nonton Mohon maaf Tidak ada salahnya sosok ibu Ya lebih dahulu Ya nak sini Aku yang minta maaf Kalau ada yang kamu tidak suka Gak apa-apa Walaupun kita yang benar Gak apa-apa Orang-orang Ada istilah Orang-orang sadar Ngalah Apa namanya ibu Singwaras 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 Ngalah Gak apa-apa Yang sadar Ngalalah Inilah menjadi pembelajaran besar buat kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah 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 Batasnya Ya Allah Alhamdulillah 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 Tidak pernah Alhamdulillah Maka Allah Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Orangtuaku Siapa yang ada di rumah Kita kadang ngambek Karena kita mengharapkan Balasan dari manusia Padahal Jika kita mampu bersabar Kita berbuat Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Tidak ada rasa ngambek Mudah-mudahan Dan Allah Yang pastinya akan mengganti Yang jauh lebih baik Daripada apa yang kita harapkan Amin Ya Allah Amin Tangan di atas lebih baik Daripada tangan Masya Allah Jadi segala sesuatu itu Kita berharapnya itu kepada Allah doang Ya Bu Yalillah Kalau misalnya kita berharap pada manusia Kita kecewa terus Yang ada isinya Ketika kau memberi Jangan mengharap dibalas Betul Berarti kalau kau kasih pengemis Kau tunggu balasan dari pengemis Enggak mungkin lah Berarti kau harus lebih miskin Dari pengemis ini Ini na'udzubillah semua Na'udzubillah Ibu ya Pelajaran buat bu kita semua ya Bu ya Terima kasih banyak Ustadz Syam Tadi luar biasa banget nih Buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana nih Setelah ini kita masuk Ke segmen Mungkin Kita Lupa Jadi tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah